Halo sahabat TBCC A, saya Abdi Nugroho dari PT Bank Sentral Asia TBK. Memenang Silver The Best Supervisor Large TBCC A 2020. Kita semua pasti sudah tahu ya, peran seorang supervisor yang paling penting dalam layanan kontak center adalah harus mampu, jeli, dan tepat melihat kondisi dioperasional, sehingga melahirkan sebuah ide, gagasan, dan kreativitas menghadapi semua tantangan yang ada dioperasional. Di Halabitia sendiri saat ini sudah terdapat 8 site yang beroperasi setiap harinya untuk layanan kontak center. Di Jakarta ada site WSA dan Batavia, di Tangerang ada site BSD dan Foresta, dan terakhir di Semarang terdapat 4 site di Semarang. Dengan jumlah member 2921 yang terdapat di Halo BCA, seorang supervisor pasti memiliki peranan yang penting untuk menjaga standar kualitas layanan seorang agent. Tentunya dengan ide dan kreativitas yang harus mampu didelegasikan dan dijalankan oleh seorang team leader kepada seluruh tim membernya. Selain kemampuan Amalisa, seorang supervisor juga harus memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola atau memanage seluruh kegiatan dioperasional, serta mengelola sumber daya yang ada di layanan agar setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya tepat dan efektif. Alasan mengapa kemampuan managerial penting dimiliki oleh seorang supervisor, yaitu yang pertama, mengelola perubahan. Tentu kita semua mengetahui bahwa pemerintah memperlakukan pembatasan jumlah karyawan, perkantoran, atau aturan PSBB yang pertama itu 25%, kemudian 50%, dan sampai dengan titik 75%. Sebagai seorang supervisor, kami tuntut harus mampu mengelola kebutuhan agent setiap harinya sesuai aturan PSBB yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kami selalu melakukan weekly review dengan tim WFM untuk membahas kebutuhan dan pemenuhan headcount yang harus disediakan setiap intervalnya. Selain mengelola kebutuhan dan pemenuhan headcount, call over di Halabesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,46% dibandingkan tahun 2020 untuk periode Januari sampai dengan bulan April. Dengan kondisi perubahan karena pandemik, maka kami juga harus melakukan improvement pada produk dan layanan kami. Beberapa layanan dan langkah serta improvement yang kami lakukan, yaitu Yang pertama, penggunaan Instamail sebagai sarana alternatif informasi untuk mempersingkat waktu pelayanan improvement ini juga memiliki dampak baik bagi nasabah, yaitu akan memakas biaya panggilan kehala BCA. Kemudian, program restrukturisasi kredit dan keringanan tagian kartu kredit untuk memfasilitasi nasabah-nasabah yang terdampak secara ekonomi dan finansial akibat pandemi COVID. Aktivasi finansial MBCA dan KBCA individu dan juga bisnis juga sarana atau langkah improvement yang kami lakukan, di mana nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan aktivasi finansial untuk layanan MBCA dan mendapatkan KBCA. Kemudian, launching aplikasi MayBCA. MayBCA merupakan digital platform yang mengintegrasikan layanan BCA Mobile dan klik BCA, sehingga nasabah bisa menggunakan seluruh fasilitas perbandingannya hanya dengan satu aplikasi MayBCA. Dan yang terakhir, aktivasi e-deposito, pembukaan deposito tanpa perlu datang ke cabang. Yang kedua, alasan seorang supervisor harus memiliki kemampuan managerial, yaitu memanage task atau mengelola proses kerja. Selain mengatur dan mengelola kebutuhan headcount, serta melakukan improvement di layanan, supervisor juga harus mampu mengelola efektivitas tim membernya dalam menghandle nasabah. Tentu saja, ini pasti berkaitan dengan seberapa cepat seorang agent mampu melayani nasabah di layanan dan saya memberi lakukan klaster 3A untuk seorang agent atau seluruh tim member saya. 3A ini adalah AUX, ACW, dan AHT. 10 agent dengan 3A tertinggi harus diawasi oleh tim leadernya agar handling time agent tersebut efektif dan tidak tinggi. Alasan mengapa saya perlu mengontrol AUX, ACW, dan AHT, seorang agent tentu saja karena keterbatasan jumlah agent di layanan akibat PSBB, maka perlu super agent yang efektif dalam melayani nasabah. Jadi, kesimpulan 3 alasan kemampuan manajerial penting dalam kondisi kontak senter saat ini yaitu yang pertama, perubahan kondisi layanan yang harus disiasati dan dikelola oleh seorang supervisor. Yang kedua, mengelola proses kerja sebagai ide dan kreativitas yang lahir dari seorang supervisor. Dan yang ketiga, seorang supervisor harus mampu mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan layanan. Saya Amin Dugurho, supervisor PT Bank Sentral ACTPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.